Hai, jumpa lagi di Trick & Trick. Jika kalian simak video berikut, pasti ada hubungannya dengan video sebelumnya yang ini. Di video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa pengguna Android TV Box jadul dengan versi 4.1 atau versi Jelly Bean sudah tidak bisa lagi menonton channel TV nasional dengan buffering yang sangat ringan. Ini juga berlaku jika smartphone Android kalian masih menggunakan versi 4.1. Cara cek versi smartphone Android kalian adalah dengan cara masuk ke pengaturan dan klik tentang ponsel. Dan di situ tertera versi Androidnya. Di video sebelumnya juga saya sebutkan jika kekurangannya adalah tidak bisa menonton Indosiar dan STTV saja. Selain itu, channel lainnya lengkap. Untuk penjelasan lengkap tentang video sebelumnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Seperti yang kita ketahui, untuk channel Indosiar dan STTV, dengan buffering yang sangat ringan hanya bisa dinikmati di aplikasi video. Jika Android TV Box atau smartphone kalian memiliki versi minimal 6.0 atau versi Marshmallow, itu tidak menjadi masalah karena bisa diakses dengan mudah. Lalu bagaimana jika Android TV Box kalian atau smartphone kalian cuma memiliki versi Android 4.1 atau versi Jelly Bean? Semuanya tetap bisa diakses tentunya dengan cara yang sedikit berbeda. Sebelum saya beritahu caranya, yuk bantu saya subscribe channel ini supaya kita bisa saling belajar dan berbagi informasi penting tentang televisi dan para bola. Baiklah, karena kita butuh aplikasi video untuk menonton channel Indosiar dan STTV, sedangkan di Android versi 4.1, sudah tidak bisa lagi mendownload aplikasi video, kita masih tetap bisa mendownload aplikasi video. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Setelah kalian mendownload dan memasang aplikasi video di link yang saya sediakan tadi, kalian bisa buka aplikasinya dan register seperti biasa. Terima kasih. Dan kita bisa menonton channel Indosiar dan STTV. Tapi jangan senang dulu, karena jika kalian keluar dari aplikasi video ini dan masuk lagi, maka aplikasi video akan minta update dan kita tetap tidak bisa update-nya, karena versi Android kita belum memenuhi syarat untuk aplikasi video. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ada dua cara. Cara pertama, kita bisa menghapus data dari aplikasi video. Caranya tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah banyak tersebar di internet. Kelembangan dari cara ini adalah harus sign in terus-menerus setiap mau masuk aplikasi video, dan ini tentunya sangat merepotkan. Kita gunakan cara kedua yang mudah. Kita cuma butuh aplikasi ini. Untuk aplikasi video, jangan kita hapus karena nanti akan kita kaitkan dengan aplikasi ini. Silakan download dan pasang. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Setelah masuk ke aplikasi ini, kalian pilih SCTV, dan pilih pemutaran dengan menggunakan aplikasi video. Untuk pemutaran, lebih baik dijadikan default saja, supaya tidak merepotkan jika mau menonton channel lainnya. Dan ini berhasil. Untuk channel lainnya juga berhasil. Selamat mencoba dan salam trick and trick. Sampai jumpa. Terima kasih.